Polisi menangkap sopir bus pariwisata Pandawa yang kecelakaan hingga menewaskan 4 orang di Ciamis. Sopir kabur karena takut diamuk masa. Setelah sempat menghilang, sopir bus pariwisata Pandawa yang alami kecelakaan di Ciamis hingga tewaskan 4 orang ditangkap polisi. Sopir ditangkap di sebuah pool bus di Garut, Jawa Barat minggu malam. Namun, ia membantah telah melarikan diri. Ia mengaku menghindari lokasi kecelakaan karena takut diamuk masa. Sopir sedang dimintain keterangan atau diperiksa oleh unit Gakum Poris Jamis. Statusnya? Masih terperiksa. Inisial, Pak. Inisial I. Warga? Warga Tangerang. Alsan Sobir meninggalkan TKP, Pak. Karena takut dimasa. Untuk sementara ini informasinya demikian, Pak. Bus pariwisata Pandawa menabrak sejumlah kendaraan lain dan rumah warga hingga ambruk pada Sabtu lalu. Akibatnya, 4 orang meninggal dunia dan 24 lainnya terluka. Polisi yang melakukan olah TKP menyatakan penyebab percelakaan diduga akibat remblong saat bus melintasi turunan tajam. Bus mengangkut rombongan peziarah asal Tangerang, Banten. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, Ainews melaporkan.